Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dikawis Saputra Pastinya di channel Dikawis Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kawan-kawan Kawan-kawan kali ini saya akan memberitahukan Cara bagaimana menghapus akun google Yang ada di handphone kita Biasanya cara ini kita gunakan Apabila kita ingin menggantinya Ataupun mengganti handphone yang lama Ke handphone yang baru Jadi akun googlenya kita pindahkan ke handphone yang baru Caranya cukup mudah Tapi sebelum itu dukung terus channel ini Dan subscribe kawan-kawan Karena subscribe itu gratis Oke langsung saja kita mulai ke tutorialnya Pertama kita masuk saja ke Aplikasi gmail kita Setelah itu kita lihat di pojok kanan atas Itu ada akun kita Langsung saja kita klik di Icon akun yang ada di pojok kanan atas Setelah itu akan muncul Tampilan seperti ini kawan-kawan Dan disini kita pilih yang paling bawah Yaitu kelola akun di perangkat ini Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Ya kawan-kawan disini nanti ada Akun-akun google ya kawan-kawan Akun-akun google yang ada di handphone kita Dan disini kebetulan akun google di handphone saya Hanya satu ya kawan-kawan Dan apabila kalian ada lebih dari satu Biasanya sudah tertera semua disini Dan cara menghapusnya kita cukup klik saja Di akun kita tersebut Lalu di paling bawah sebelah kiri ada bacaan Hapus akun Kalau sudah langsung saja kita klik Dan kawan-kawan apabila kalian memiliki akun lebih dari satu Kalian bisa mengulang cara ini Ke akun-akun google kalian yang lainnya Oke setelah itu kita tunggu prosesnya Sampai penghapusan akun selesai Apabila sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini ya kawan-kawan Jadi ini sudah tidak ada akun google kita Dan kita lihat di sosial-sosial media kita Kita buka apakah masih tertera akun kita Ya seperti ini di youtube sudah tidak lagi kawan-kawan Artinya kita sudah berhasil menghapus akun google kita Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk klik tombol like Serta bagikan apabila menurut kalian video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh